Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semuanya Hari ini kita masih membahas tema rekreasi dan subtema rekreasi indoor Dengan pembahasan planetarium Wow, siapa ya yang sudah pernah ke planetarium? Pasti seru sekali Apakah kamu sudah siap untuk membahas planetarium? Yuk, mari kita mulai Wisata edukatif yang harus kamu kunjungi Tempat wisata edukasi dengan tema luar angkasa Bisa dibilang bukanlah sesuatu yang mudah ditemui di tanah air Planetarium Jakarta adalah tempat yang sangat cocok Buat kamu yang menyukai dunia astronomi dan juga benda-benda langit Planetarium adalah sebuah tempat atau ruangan Dengan atap berbentuk kubah Untuk menyimulasikan keadaan langit yang sebenarnya Dipandang dari segala tempat di bumi dan juga segala waktu Sebuah planetarium dilengkapi proyektor bintang Biasanya terletak di tengah ruangan Yang berfungsi untuk memproyeksikan cahaya pada atap kubah planetarium Untuk menghasilkan cahaya pada benda-benda langit Seperti bintang-bintang, planet, bulan, dan lain-lain Sehingga menghasilkan gambaran keadaan langit malam yang sebenarnya Lahirnya planetarium itu sendiri didorong oleh keinginan diri dari manusia Yang senang tiasa mencari tahu dan memahami hakikat kehidupan ini Planetarium adalah gedung teater untuk memperagakan simulasi susunan bintang dan juga benda-benda langit Atapnya berbentuk kubah Dan di planetarium ini penonton bisa belajar mengenai pergerakan benda-benda langit di malam hari Dari berbagai tempat di bumi dan sejarah alam semesta Planetarium ini berbeda dari observatorium Kubah planetarium tidak bisa dibuka untuk menopong bintang Nah ini dia tempat-tempat yang ada di planetarium Wah untuk anak-anak yang pernah mengunjungi pasti tidak asing ya dengan tempat ini Yuk sekarang kita lihat apa saja aktivitas yang bisa kamu lakukan disini Yang pertama observatorium Observatorium yang ada di planetarium Jakarta ini cukup lengkap loh Dengan berbagai peralatan yang memadai Misalnya saja adanya teleskop Kout yang memiliki refraktor dengan diameter 15 cm Dan memakai lensa Kemudian ada pula teleskop mobile Teleskop mobile ini ada 10 buah Dan kamu bisa gunakan untuk mengamati benda langit di sekitar area planetarium Jakarta Planetarium Jakarta juga memiliki ruang untuk pameran loh Pameran yang digelar disini tentu saja yang berhubungan dengan hal-hal astronomi Ruang pameran ini cocok sebagai media pembelajaran bagi para siswa sekolah dalam bidang astronomi Dan mereka pun tidak akan merasa bosan Kenapa demikian? Sebab disini terdapat diaroma maupun teater kecil Yang memutar film-film tentang astronomi Bahkan di waktu-waktu tertentu Ruang pameran ini digunakan untuk pertunjukan tentang simulasi fenomena yang ada di langit Atau disebut pula dengan teater bintang Berikutnya ada pertunjukan teater Bintang Pertunjukan teater bintang juga menjadi aktivitas yang ditunggu-tunggu oleh para pengunjung loh Terutama bagi para siswa dan anak-anak hingga orang dewasa Untuk pertunjukan teater bintang diputar selama 1 jam atau 60 menit Pertunjukan tersebut berjudul tata surya Dari pertunjukan tersebut kita diajak untuk mengenal lebih dekat mengenai benda langit di tata surya Mulai dari matahari, bintang, dan juga bulan Termasuk planet-planet di dalamnya Hingga tentang bagaimana pemahaman manusia mengenal alam semesta dari dulu sampai sekarang Bagaimana pemahaman manusia mengenal alam semesta dari dulu sampai sekarang? Bagaimana pemahaman manusia mengenal alam semesta dari dulu sampai sekarang? Tertarik untuk berkunjung ke planetarium Jakarta? Yuk boleh ajak mama atau papa ya Kita siapkan juga perlengkapan yang harus kita bawa Yaitu jangan lupa membawa atau menyiapkan botol minum Hand sanitizer dan juga menggunakan masker Serta tidak lupa membawa kamera Nah terima kasih anak-anak semuanya sudah menyaksikan bedah tema kali ini Sampai ketemu lagi ya di lain waktu See you bye bye Hope you have fun